Dan itu merupakan proses penyucian diri yang begitu luar biasa waktu itu. Dan kita disadarkan oleh kalimat-kalimat indahnya. Iya, kalimat-kalimat indahnya itu di satu sisi membelai kita. Tetapi sekaligus krejikan ke... Oke, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya setelah penjelasan tadi. Kira-kira apa sih manfaat sastra itu? Terutama bagi diri kita pribadi ataupun bagi masyarakat luas yang memang mayoritasnya masih awam, masih belum mengenal. Bahkan belum mengenal sastra itu. Sastra itu cuma kalangan-kalangan biasa, kira-kira bicara menjauhnya. Manfaat sastra pertama untuk personal dulu ya. Untuk personal dulu, ya saya cerita mungkin sedikit dulu. Saya pernah nulis artikel itu tentang, bukan artikel sih, sebenarnya kayak kata pengantar, kata pengantar antologi cerpen mahasiswa Fakultas Adab Winsunan Kalijaya waktu itu, tahun 2011. Saya di situ menegaskan bahwa sastra itu memiliki arti penting terhadap pembangunan karakter bangsa. Karakter bangsa. Karena apa? Yang disampaikan dunia sastra itu adalah peneguhan karakter. Termasuk transfer spiritual. Jadi melalui media sastra itu justru kita itu bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Misalnya, coba kalau kita ukur atau kita lihatlah sejak baiknya. Berapa orang yang terpengaruh kehidupannya melalui baca muka. Misalnya, berapa orang yang terpengaruh kehidupannya melalui baca puisi. Saya jujur secara pribadi itu, saya terpengaruh oleh bacaan-bacaan saya. Misalnya saya dulu itu banyak membaca tentang puisi-puisinya Rumi. Ya Allah, saya resapi betul itu waktu proses dulu itu. Saya betul betapa bodohnya ternyata saya, seorang saya itu ketika dihadapkan pada puisinya Rumi. Dan itu merupakan proses penyucian diri yang begitu luar biasa waktu itu. Dan kita disadarkan oleh kalimat-kalimat indahnya. Kalimat-kalimat indahnya itu di satu sisi membelai kita. Tetapi sekaligus kritikan-kritikan, bukan kritikan-kritikan tajam, bukan ya. Tapi kritikan-kritikan lemah-lembutnya Rumi itu. Itu membuat, wah, seakan-akan hati saya berlantakan. Kok bisa ya, kok saya masih begini ya, gitu istilahnya. Nah, disinilah manfaat sastra, terutama dalam konteks, ketika saya menulis pun misalnya, menulis sastra dan lain sebagainya. Itu manfaat yang pertama yang paling kita dapatkan adalah kramat berpikir. Kalau dalam menulis puisi, itu kan kamu harus mempertimbangkan, fiksi apa yang kita dapatkan, ini yang cocok gimana, berpikir mana, bagaimana, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya. Tetapi yang paling utama kan, bagaimana kamu menulis dengan hati. Iya kan? Karena ketika kita menulis dengan hati, insya Allah yang mendengarkan juga dengan hati. Kalau kita menulis dengan emosi, ya mendengarkan juga dengan hati. Kalau kamu menulis puisi langsung mencaci-caci orang lain, misalnya, atau kelompok lain, maka yang menerima itu akan emosi. Tetapi beda kalau kita menulis dengan hati orang lain. Pertama, itu sampai dengan hati orang lain. Yang kedua, itu akan memperkokoh. Apa ya, spiritualitas kita, kekokan kita, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya alat untuk mengasah diri, sekaligus mengasah orang lain secara jendal langsung. Itu, maaf, pertama. Terus yang kedua, banyak lagi misalnya. Dulu, Islamisasi di Indonesia, itu banyak menggunakan media-media sastra. Tembang-tembang di Indonesia. Tembang-tembang, syair-syair. Misalnya, kamu kenal puisi-puisinya Hamza Falsuri, kayak pantun-pantun segeri dua, itu tau kan. Kalau dulu kan serimannya itu kan hampir kayak pantun, itu tau. Mantap istilahnya. Jadi, dulu itu memang sastra itu menjadi media utama untuk Islamisasi. Coba kalian baca babat-babat terdahulu, itu sastra pertama. Jadi, media tulis waktu itu yang paling dominan di Nusantara itu adalah sastra. Iya, berarti sangat banyak. Tapi ini, saya pernah, kan butuh ngasah kepekaan hati. Nah, saya dulu, saya masih ingat, pas jaringan ngajar di Mahat, taklim dulu, enggak. Orang yang menulis, pengen lancar menulis, pengen pekaan hatinya, lalu sepatah hati dulu. Nah, itu adalah saya lancar sadar. Ternyata ya, mungkin awal mula saya sendiri menulis gara-gara kasus itu, Pak. Gara-gara perakuan. Bisa, bisa. Sebenarnya gini, ya memang itu bisa personal. Dan bisa, tetapi bisa sebagian besar orang lakukan. Sebenarnya, patah hati itu tidak harus dimaknai ke cewek. Misalnya, tidak hanya patah hati ke cewek, tetapi kekecewaan terhadap sesuatu yang sampai mendalam, itu memaksa seseorang itu berpikir keras. Kenapa ya saya semacam ini? Dan lain sebagainya. Makanya, sebenarnya kalau dalam dunia sastra itu, emosi. Nah, kenapa orang sastra itu seringkali dikatakan sentimental? Lebih peka. Nah, karena lebih peka. Mereka itu lebih peka. Artinya, orang ngomong dikit, kok seakan-akan menghormati saya, ya? Gitu, taruh. Dan itu sebenarnya lebih baik. Pada pembangunan karakter. Ketimbang kita kebal terhadap kritikan-kritikan tentang orang. Ketika, kalau kita lebih kebal, itu cenderung kita egois sebenarnya. Tapi kalau kita, orang dikit ngomong, apa yang jangan-jangan ngomongin saya, misalnya. Lebih cepat introspektif diri. Nah, setelah pun. Si diri kemudian ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Nah, sebenarnya. Nah, memang patah hati itu membuat seseorang itu semakin peka. Dan imajinasi, saya menulis itu dulu. Kalau dulu itu saya bukan patah hati karena cewek. Patah hati karena saya miskin. Maksudnya, kondisi susah itu membuat seseorang itu sebenarnya kreatif. Dan inilah saya memaknai, Ya Allah, berarti miskin saya itu miskin, riski-riskin sebenarnya. Kenapa? Dengan miskin itu saya bisa berkarya. Dengan rasa sakit itu saya bisa berkarya. Berarti rasa sakit itu adalah barokah bagi saya. Berarti rasa sakit itu adalah riski bagi saya. Kecuali rasa sakit itu membuat kita itu semakin terprosok. Itu berarti lapna. Bukan nikmat. Nah, maka sebenarnya kita tergantung kita mau memaknai hidup itu semacam anggota. Tapi yang paling jelas, Begini. Salah satu motivasi yang pernah saya ingat dalam sastra. Hidup dalam dunia sastra itu harus berdarah. Tidak bisa kalian itu menjalani hidup makmah. Makanya berdarah-darah itu totalitas. Misalnya, Kamu coba sekali-kali bikin puisi yang benar-benar totalitas. Jangan pernah mau selesaikan kalau belum kamu memang belum selesai. Misalnya dalam sastra. Wah, ini masih belum. Saya pernah bikin puisi misalnya itu sampai berbulan-bulan. Hanya satu puisi. Satu puisi ya? Satu puisi. Artinya saya pengen bagaimana menciptakan totalitas di hidup. Makanya yang paling penting itu totalitas dalam berkarya. Resapi sampai sedalam-dalamnya. Ini kemungkinannya semacam apa dan lain sebagainya itu. Itu merupakan pertimbangan yang baik. Dan karya sastra yang bagus itu adalah lahir dari proses yang berdarah. Sastrawan itu jangan sampai berpijak pada hasil. Hasil saya mana? Jangan. Tetapi bagaimana kamu menghasilkan sesuatu. Makanya produktivitas dan totalitas itu penting. Jadi itu ya teman-teman produktivitas dan totalitas. Bahkan semua sebenarnya semua yang ada di dunia itu baik. Bahkan bagi sastrawan, mata hati juga baik. Tergantung cara kita melampiaskannya dengan penulis ya. Kembali ke produktivitas dan totalitas lagi.